Halo guys, kenalin nama aku Syaira Tika Saverlin, penyelan aku Tika, BP237 jurusan ilmu politik UNAN kelas A. Video ini adalah tugas pertama dari mata kuliah, dasar-dasar ilmu politik yang dibimbing oleh Bapak Aydinil Zetra, Dr. SIPMA. Oke, baiklah guys, langsung aja aku bakal ngejelasin ke kalian tentang bab 2 buku Miriam Budi Yerjo, yaitu konsep-konsep ilmu politik. Sebelum itu guys, kalian tau gak apa sih itu konsep? Jadi guys, konsep adalah konstruksi mental atau suatu ide yang abstrak yang menunjuk pada beberapa fenomena atau karakteristik dengan sifat yang spesifik yang dimiliki oleh fenomena itu. Jadi guys, ia itu adalah suatu ide yang abstrak yang dijelaskan dalam bentuk karakter yang spesifik pada suatu fenomena. Nah, biasanya konsep dirumuskan dalam satu atau dua kata. Lanjut, terdapat empat bagian dari konsep-konsep ilmu politik. Yang pertama adalah teori politik, kedua masyarakat, ketiga negara, dan terakhir adalah konsep kekuasaan. Aku bakal ngejelasin ke kalian satu-satu, dan semoga kalian paham. Oke guys, jadi yang pertama itu adalah teori politik. Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Kalian tau gak apa itu generalisasi? Jadi guys, generalisasi itu adalah proses melalui mana suatu observasi mengenai satu fenomena tertentu berkembang menjadi suatu observasi mengenai lebih dari satu fenomena. Nah, jadi dalam satu fenomena itu guys, observasinya dikembangkan menjadi lebih dari satu. Nah, jadi ada tiga di teori politik ini, yaitu ada filosofar politik, teori politik sistematis, dan ideologi politik. Filosofar politik mencari penjelasan yang berdasarkan rasio, yang melihat jelas adanya hubungan antara sifat dan hakikat dari alam semesta. Nah, berarti filosofar politik itu berdasarkan dari sifat dan hakikat dari alam semesta. Ini menjelaskan dari hubungan tersebut guys. Nah, yang kedua itu adalah teori politik sistematis. Teori politik sistematis ini tidak memajukan suatu pandangan tersendiri mengenai metaisika dan ekistemologi, tetapi mendesarkan diri atas pandangan-pandangan yang sudah lazim diterima pada masa itu. Jadi, teori politik sistematis itu memang berdasarkan dari pandangan-pandangan yang sudah lazim diterima pada masa itu guys. Nah, terakhir ideologi politik. Adalah mimpunan nilai-nilai, ide-idea pandangan-pandangan maka percayaan atau keyakinan, suatu weltan semikau yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas dasar mana ia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problematika politik yang dihadapinya dan yang menentukan terhadap politiknya. Jadi, ini tuh memang berdasarkan dari perolongan gitu guys, bagaimana ia menyikapi dari kejadian problematika politik yang dihadapinya. Lanjut, yang kedua yaitu masyarakat. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antar manusia. Robert M. Mclover mengatakan masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata. Jadi guys, masyarakat itu adalah anggota-anggota yang menemui suatu wilayah geografis yang mempunyai kebudayaan-kebudayaan dan lembaga-lembaga yang kira-kira sama. Nah, masyarakat dapat menunjukkan kepada masyarakat kecil, misalnya masyarakat kelompok teknis Batak di Sumatera Utara, atau suatu masyarakat yang lebih luas, nation state seperti masyarakat Indonesia. Dan masyarakat seperti ini, anggota-masyarakat dapat berinteraksi satu sama lain karena faktor budaya dan faktor agama atau teknis. Jadi, begitu guys. Lanjut guys, kita akan membahas negara. Aku bakal menjelaskan ada lima sub-bagiannya, yaitu adalah definisi mengenai negara, sifat-sifat negara, unsur-unsur negara, tujuan dan fungsi negara, dan terakhir adalah istilah negara dan istilah sistem politik. Oke, mari kita bahas yang pertama yaitu definisi mengenai negara. Di sini akan menutip dua kutipan dari rumusannya. Nah, yang pertama yaitu Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai menopoli dan penggunaan kekerasan fisik secara rasa dalam sesuatu wilayah. Nah, yang kedua yaitu Roger, negara adalah agen atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Nah, jadi guys, sebelum itu kalian tahu nggak apa sih itu negara guys? Jadi negara itu merupakan integrasi dari kekuasaan politik, negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik, dan negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan Malaysia dalam masyarakat, dan menertiban gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Oke guys, yang kedua yaitu sifat-sifat negara. Ada juga sifat-sifat negara yaitu sifat memaksa, sifat menopoli, dan sifat mencakup semua. Jadi, sifat memaksa itu maksudnya, agar peraturan perundang undangan ditaati, dan dengan demikian, enaktifkan dalam masyarakat, tercapai, serta rimbunnya enak hidup juga. Bahkan negara memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memaksa kekerasan fisik secara ira. Yang kedua yaitu sifat monopoli. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam hal ini, negara dapat menetapkan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan. Oleh karena dianggap bertandangan dengan tujuan masyarakat. Yang terakhir yaitu sifat mencakup semua. Semua peraturan perundang undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali guys. Jadi, keadaan demikian memang perlu. Sebab kalau seseorang dibiarkan berada di luar ruang ini, aktivitas negara, maka usaha negara ke arah tercapai dengan masyarakat yang dicita-citakan akan gagal guys. Oke, next yaitu unsur-unsur negara. Ada empat, yang pertama wilayah, kedua penduduk, dan ketiga pemerintah, serta kedawatannya. Jadi guys, wilayah setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan menunggu perbatasan tertentu. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tapi juga laut di seluruhnya dan angkasa di atasnya. Jadi, wilayah yang sangat penting. Nah, yang kedua yaitu adalah penduduk. Setiap negara mempunyai penduduk, dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya. Nah, yang ketiga yaitu pemerintah. Setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Dan terakhir, kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakan dengan semua cara yang tersedia. Lalu lanjut, tujuan dan fungsi negara. Tujuan negara dapat ditandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan-bahagiaan. Tentu guys, lalu fungsi negara. Ada empat, memaksanakan penerbiban, mengusahakan kesejahteraan dan kehidupan lainnya, pertahanan dan menegakkan kehadiran. Lanjut, istilah negara dan istilah sistem politik. Nah, sistem politik terdapat empat variabel guys. Kekuasaan, kepentingan, kebijaksanaan, dan budaya politik. Kekuasaan, selain cara untuk mencapai hal yang diinginkan, antara lain membagi sumber-sumber di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, kepentingan. Itu tujuan-tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok politik. Ketiga, kebijaksanaan, hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam untuk perundang-undangan. Nah, yang terakhir yaitu budaya politik. Orientasi subjektif dari individu terhadap setiap politik. Jadi guys, the last one is konsep kekuasaan. Nih, aku bakal mengutip dari Haro D. Laswell. Mengutip bahwa kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama. Nah, gitu ya. Terus, dari Barbara Goodwin. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara yang oleh persangkutan tidak akan dipilih. Jadi guys. Nah, lanjut sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan itu dapat berupa kedudukan, kekayaan, dan kepercayaan. Nah, lanjut itu kan pengaruh base. Jadi, pengaruh biasanya tidak merupakan satu-satunya faktor yang menentukan pelaku seseorang dan sering bersaing dengan faktor lain. Bagi pelaku yang dipengaruhi, masih terbuka alternatif lain untuk bertindak. Tetapi, sekalipun pengaruh sering kurang efektif dibandingkan dengan kekuasaan, ia kadang-kadang mengandung unsur psikologis dan menentukan hati. Dan karena itu sering-satunya cukup berhasil guys. Sekian penjelasan saya tentang yang bab 2, yang berbeda Arjo, yaitu konsep-konsep politik. Semoga kalian paham. Terima kasih.